Pemerintah Kota Semarang awasi peredaran daging sapi menjelang Hari Raya Idul Fitri. Dalam sidak kali ini ditemukan hati sapi yang memiliki rumah cacing hati. Awasi peredaran daging sapi, Minggu Dini Hari, Wali Kota Semarang, Hendra Reprihadi, lakukan inspeksi mendadak ke klinik hewan gerbang masuk daging dari luar kota. Dalam sidak, orang nomor satu di Kota Semarang ini temukan hati sapi yang memiliki rumah cacing hati. Tapi ada satu pedagang tadi, satu mobil yang bawa hati-hatinya ada cacingnya, sehingga sebagian tadi dipotong sama petugas supaya tidak dijual bebas. Saya rasa ini bagian daripada operasi rukin yang dilakukan oleh pemerintah kota, apalagi kita tahu sebentar lagi lebaran. Kalau lebaran ini konon katanya harganya semakin hari semakin naik. Setiap harinya jumlah kebutuhan daging sapi di Kota Semarang mencapai 10 hingga 11 ton. Jumlah ini pun diprediksi terus meningkat seiring mendekati Hari Raya Idul Fitri. Diprediksi konsumsi daging saat lebaran nanti akan naik mencapai 400 persen dibandingkan hari biasanya. Pemkot Semarang pun mengimbau para pemasok daging sapi dari luar kota wajib membawa surat tanda daging layak konsumsi dari dinas pertanian setempat.